selamat hari minggu buat kita sekalian contoh juga mau mengucapkan selamat hari raya imlek buat teman-teman yang merayakan hari tahun baru yang pasti kalian nanti-nanti kan setiap tahunnya ya dan tepat hari ini juga seperti yang tadi Garen sudah bilang adalah hari valentine jadi contoh juga mau mengucapkan happy valentine buat kita semua biarlah kasih sayang itu bisa terus kita sebarkan ke orang-orang di sekitar kita jangan hanya di hari valentine doang ya tapi setiap hari nah teman-teman hari ini tema kita adalah girl is love gitu ya mari bersama-sama kita membuka kitab kita kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari perjanjian baru 1 Yohanes 4 kita akan baca ayat 7 sampai ayat 21 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21 contoh minta Julian deh bacain buat kita semua ya Julian 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21 Allah adalah kasih saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita saudara-saudaraku yang kekasih jikalau Allah sedemikian mengasihi kita maka haruslah kita juga saling mengasihi tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juruselamat dunia barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam Allah ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita yaitu kalau kita mempunyai keberanian dan percaya pada hari penghakiman karena sama dengan dia kita juga ada di dalam dunia ini di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya dan perintah ini kita terima dari dia barang siapa mengasihi Allah ia harus juga mengasihi saudaranya amin thank you Julian yang sudah membacakan untuk kita semua hari ini ya teman-teman berbahagia setiap kita yang masih punya kesempatan untuk baca firman Tuhan merenukan firman Tuhan terlebih lagi menghapukannya dalam hidup kita hari lepas hari ya nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan contoh mau nanya nih selama ini apa sih yang teman-teman kejar? ada yang mau coba jawab? yang kalian kejar itu apa sih? Jeffrey apa Jeff yang kamu kejar selama ini? atau sampai hari ini? tidak tahu tidak tahu Eugene jawab nilai bagus oke karena masih sekolah ya sebagai siswa mengejar nilai bagus ada yang lain mau coba menjawab? Syu-Syu? sanggung sih untuk sekarang nilai nilai ya ya sebagai siswa mengejar nilai bagus supaya nanti kuliahnya juga bisa lebih mudah ya kalau nilai rapat kita bagus di SMA gitu kan Garen gimana Garen? apa yang kamu kejar selama ini? sampai hari ini deh? hidup hidup bahagia kebahagiaan oke oh dari teman-teman kasih Bapak masa depan cita-cita ya itu yang dikejar seperti yang berapa minggu lalu ya kita ada bahas tentang dream height gitu ya mengejar mimpi oke jadi bisa macam-macam ya yang kita kejar ya beda-beda ya ada yang mengejar nilai supaya nilai bagus mengejar kebahagiaan Garen tadi mengejar cita-cita mengejar mimpi mungkin ada juga yang mengejar penerimaan entah itu dari orang tua atau dari teman-teman dan banyak sekali macam-macam bisa beda-beda ya apa yang kita kejar nah teman-teman tapi kalau kita membaca firman Tuhan di dalam suratnya si Rasul Paulus kepada Jemaah di Korintus si Rasul Paulus ini bilang gini bukan kejarlah nilai bukan kejarlah kebahagiaan bukan kejarlah cita-cita tapi dia bilangnya gini nih kejarlah kasih kejarlah kasih ya memang teman-teman sebagai orang yang percaya memang fokus kita harusnya bukan hanya mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya semu gitu ya yang ada sebentar lalu bisa lenyap kemudian dalam sekejap hal yang harus kita selalu kejar itu adalah kasih ini menurut firman Tuhan ya teman-teman nah kalau kita lihat pelajarin kasih dari Alkitab maka kita tuh bisa tahu banyak arti di dalamnya teman-teman kalau misalnya teman-teman baca di perjanjian lama ya kasih itu artinya bisa macam-macam nih ada yang artinya untuk mengungkapkan ketertarikan atau perasaan hati antara lawan jenis gitu ya kita tahu lah ya kasih yang seperti itu di dalam kidung agung di dalam kejadian terus ada juga di dalam root juga kasih itu ya kasih yang terjalin di antara anggota keluarga saling mengasihi antara anak dengan orang tua antara kakak dengan adik seperti itu terus kasih juga bisa kita terapkan di dalam dua Samuel dikatakan antar sahabat kita juga pasti punya sahabat-sahabat dekat ya teman-teman dekat nah kalau kita bisa bersahabat dengan dia dengan mereka itu kan karena kita punya kasih kita mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi kita atau dia mengasihi kita dan kita mengasihi dia juga dan di dalam ulangan ternyata kasih juga ada dinyatakan dalam hubungan antara Tuhan dan hamba jadi atasan dengan bawahan gitu ya tetap ada kasih di sana tetapi teman-teman di atas semuanya umat Tuhan itu diajak dan diperintahkan untuk mengasihi Allah dalam ulangannya ulangan 6 ayat 5 mengasihi Allah dan sesamanya dan kalau misalnya baca di ulangan 10 juga dibilang supaya mengasihi orang asing yang ada di negeri mereka gitu nah kalau itu tadi dari perjanjian lama ya teman-teman sekarang kita beralih ke perjanjian baru nih kalau di perjanjian baru kita juga nemuin nih pengajaran tentang kasih kalau dalam Injil-Injil Injil tau ya Matius Marcus Lukas Yohanes itu Injil Yesus ngajarin murid-muridnya untuk menaati perintah yang paling utama kita tahu perintah yang paling utama ya mengasihi Allah dengan segenap hati dengan segenap akal budi gitu dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri terus kalau itu di dalam Markus ada di dalam Matius juga ada kalau kita baca Injil Lukas teman-teman ketika diminta untuk jelasin perintah tentang mengasihi Yesus cerita tentang seorang Samaria teman-teman mungkin ingat ya cerita seorang Samaria yang menolong orang asing yang terluka di dalam luka 10 terus kalau kita baca Injil Yohanes penulisnya menekankan besarnya kasih Allah akan dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini di dalam Yesus 3.16 maka Allah mengaruniakan Yesus untuk kita menjadi penembusan dosa bagi kita jadi tentang hal tentang kasih ini memang terus berulang-ulang diomongin dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahkan waktu Yesus kotba dibuki juga Yesus ngajarin supaya menurut-menurutnya itu mengasihi musuh musuh mereka ini yang beda banget dari pengajaran-pengajaran lain kalau mungkin di luar sana diajarin orang yang mengasihi kita tapi dalam pengajaran Tuhan Yesus melampaui itu teman-teman Tuhan ngajarin kita juga bahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita karena Tuhan juga berbuat demikian jadi Tuhan ngasih contoh dulu makanya dia kasih perintah ke kita teman-teman pernah gak sih nanya seperti ini kenapa ya kok Kristen itu identik dengan kasih kenapa Kristen itu identik dengan kasih jawabannya adalah karena Allah adalah kasih God is love gitu ya dari bacaan yang tadi kita baca perikopnya jelas ditulis Allah adalah kasih teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dalam perikop yang tadi dibacain sama Julian untuk kita semua dikatakan seperti ini kan setiap orang yang berada di dalam Allah pasti berada di dalam kasih nah jadi dari sini kita bisa tahu sebenarnya yang membuat kita bisa punya kasih itu karena kita tinggal di dalam Allah karena tadi ya pertama-tama Allah adalah kasih dan kalau kita bisa punya kasih ya karena kita tinggal di dalam kasih di dalam Allah yang adalah kasih itu gitu ya teman-teman teman-teman yang kasih Tuhan orang yang tinggal di dalam Allah artinya dia sudah dilahir barukan lahir dari Allah kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 di sana dicatat setiap orang itu menjadi anak-anak Allah bukan melalui kelahiran seperti seorang bayi dari rahim seorang ibu artinya kita dikatakan lahir baru itu bukan karena diperanakan dari darah atau daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah kalau kita baca Yohanes 3 Yesus berkata kepada Nicodemus ia harus dilahir barukan oleh Allah melalui roh kudus di dalam iman kepada Yesus Kristus jadi teman-teman dari sini kita bisa tahu dengan jelas kita bisa tahu dengan pasti bahwa kasih yang kita terima kalau kita bisa mengasihi tadi mengasihi sesama mengasihi orang tua mengasihi sahabat bahkan mengasihi musuh itu karena ada kasih yang kita terima dari Allah jadi teman-teman sebagai orang-orang yang sudah dilahir baru kan kalau kita sudah lahir baru di dalam Kristus ya harusnya yang memenuhi hidup kita itu adalah kasih Allah karena Allah karena Allah tadi adalah kasih God is love begitu ya teman-teman nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kasih Allah itu hebat kenapa hebat karena kasih Allah itu tidak cuma dibilang doang dengan kata-kata Allah adalah kasih sudah selesai bukan hanya dalam kata-kata saja tapi dibuktikan teman-teman buktinya dibuktikan dengan nyata dan sifatnya ini kekal tidak berubah-berubah kasihnya kalau kita ini kan cenderung ya bisa berubah-berubah ya kadang-kadang ada kasihnya kadang-kadang enggak terhadap orang tua kadang-kadang kita mengasih mereka tapi kadang-kadang kita juga kesel jadi kasihnya hilang kalau Allah enggak teman-teman kasihnya dibuktikan secara nyata dan kekal artinya abadi selama-lamanya enggak pernah berubah sekali dia adalah kasih ya selamanya dia adalah kasih teman-teman nah kasih yang hebat dari Tuhan kasih Allah yang hebat ini bukan sekedar perasaan tapi bicara soal gimana sikap Allah ke kita ya kita tahu jelas lah ya kita nih sebenarnya enggak layak untuk dikasihi tapi kita tetap dikasihi dengan melimpah sama Tuhan kalau kita pelajari dalam bahasa Yunani teman-teman ada istilah agape agape itu artinya kasih yang rela memberi diri kepada orang lain dan kasih yang hebat dan nyata itu benar-benar sudah dilakukan oleh Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita tahu pertama bahwa dia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya kita dia memberi diri ya supaya kita yang percaya kepada dia enggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal nah teman-teman kalau nih aku dan kamu tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita maka kita pun mempunyai kasih yang hebat itu jadi kan Allah adalah kasih kalau kita tinggal di dalam Allah yang adalah kasih itu yang tadi kasihnya hebat maka kita juga pasti akan punya kasih yang hebat itu teman-teman mungkin bertanya oke kalau misalnya aku udah tinggal di dalam Allah Allah tinggal di dalam aku berarti aku punya kasih yang hebat pertanyaan selanjutnya apakah cukup kita hanya punya kasih yang hebat itu apakah cukup jika kasih yang hebat itu ada dalam hidup kita udah ada nih dalam hidup kita cukup enggak cuma ada doang jawabannya adalah enggak teman-teman kasih itu enggak cukup hanya jadi milik kita tapi harus menjadi sempurna di dalam kita jadi bukan cuma jadi milik kita aja harus menjadi sempurna dalam hidup kita pertanyaan selanjutnya kapan kasih yang hebat itu kasih Allah yang hebat itu yang ada dalam kita yang sudah jadi milik kita itu jadi sempurna dalam hidup kita nah kalau kita baca 1 Yonis 2 ayat 5 disana dibilang kasih kita menjadi sempurna ketika kita meneruti firmannya dari mana kita tahu firmannya ya dari pembacaan kita terhadap firman Tuhan di tahun ini kita punya program untuk baca firman Tuhan setiap hari satu hari satu fasal siapa yang masih lanjut terus membacanya nah itu adalah salah satu cara agar kasih kita sempurna di dalam didik kita itu bukan hanya cuma jadi milik kita tapi jadi sempurna ya kita perlu baca firman Tuhan dan kita meneruti firman Tuhan itu yang kita baca yang kedua kapan kasih yang hebat itu jadi sempurna dalam hidup kita kalau kita baca 1 Yonis 4 ayat 12 disana dicatat kasih kita jadi sempurna itu kapan saat kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain kita kan tinggal di dunia ini nggak sendiri ya ada banyak orang di sekitar kita di rumah kita aja ada banyak orang kan pasti lebih dari satu lah ya selain kita nah kasih yang hebat itu jadi sempurna kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita itu mulai dari orang-orang yang ada di lingkup terdekat kita ya yang ada di rumah kita misalnya itu orang tua atau ada yang satu rumah dengan popo dengan aman dengan ya mungkin ada tante om dan saudara-saudara yang lain yang ketiga kapan kasih yang hebat itu jadi sempurna dalam hidup kita kalau kita baca tadi 1 Yonis 4 ayat 17-18 disana dicatat kasih itu jadi sempurna ketika kita kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman wah apa maksudnya ini ketika kita yakin bahwa kita ini udah dibenarkan di dalam Kristus setelah itu kita yakin bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan dia di surga contohnya mau nanya nih siapa yang masih ragu nih aduh kira-kira nanti kalau aku mati masuk mana ya neraka atau surga ya sudah yakin belum nih yang sudah yakin kasih jempol deh reaction oke sudah pada jawab ya tapi yang bikin yakin ya karena kita sudah menerima Yesus tadi ya sudah dilahir baruka di dalam Kristus bukan karena kita sudah jadi anak yang lebih baik bukan karena kita sudah menjadi remaja-remaja yang hidup tanpa cacacelah enggak kita terus berproses kan dalam hal itu tapi karena kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita tinggal di dalam dia nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kasih kita dikatakan menjadi sempurna kalau kita nyatain itu dalam tindakan kita ya tadi salah satunya ya mengasihi seorang terhadap yang lain tadi contoh bilang dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita orang-orang yang ada satu rumah dengan kita kayak gitu ya nah ada seorang penafsir bilang kayak gini nih teman-teman absennya kasih seseorang terhadap yang lain menjadi tanda bahwa orang itu tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih jadi teman-teman artinya kalau di dalam hidup kita nih enggak ada kasih jangan-jangan kita nih belum mengenal Allah karena Allah adalah kasih dan kalau kita sudah tinggal di dalam dia harusnya ya kasih Allah itu jadi milik kita tadi ya kasih yang hebat itu jadi milik kita teman-teman yang dikasih oleh Tuhan perintah untuk saling mengasihi itu enggak akan jadi berat kalau kasih Allah itu benar-benar udah tinggal dalam hati kita dalam hidup kita karena yang bikin kita bisa mengasihi bukan kekuatan kita tapi kasih Allah yang tinggal dalam hidup kita itu kalau misalnya hari-hari ini ada orang-orang tertentu misalkan yang membuat kalian kayak rasanya susah ya mengasihi orang itu berat banget ya mengasihi orang itu mari kita periksa diri kita lagi sudahkah kita mengizinkan Allah yang adalah kasih itu tinggal dalam hidup kita karena kalau kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita maka kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan kita juga bisa mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita juga walaupun enggak semua orang itu mudah untuk dikasihi ya pasti teman-teman juga pernah kan ketemu sama orang-orang yang kayaknya susah banget sih untuk mengasihi orang ini seperti itu tapi lagi-lagi yang bikin kita bisa mengasihi orang yang sulit sekalipun adalah kasih Allah yang hebat kayak gitu ya teman-teman teman-teman yang dikasih oleh Tuhan God is love Allah adalah kasih itu sudah jelas bahkan firman Tuhan langsung buat kalimat seperti itu ya Allah adalah kasih dibilang sangat jelas teman-teman kalau Allah yang adalah kasih itu bertanya sama kita hari ini do you love me kalau misalnya Allah nanya kayak gitu sama teman-teman do you love me apa yang menjadi jawaban kita kalau Allah adalah kasih sudah jelas kan sekarang Tuhan kayaknya butuh kejelasan kita mengasihi dia enggak kalau Allah bertanya sama kita do you love me apa yang menjadi jawaban kita teman-teman akankah kita berkata yes I do Lord nah teman-teman jawaban itu akan terbukti benar kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam dia jawaban itu akan terbukti benar kalau kasih Allah di dalam kita menjadi nyata dan terbuka untuk menjangkau kesama bahkan musuh sekalipun oleh karena itu teman-teman mari kita mengejar dan menyebarkan kasih Allah itu setiap hari bukan hanya di hari Valentine seperti hari ini tetapi setiap hari di setiap langkah kehidupan kita di hari-hari yang akan datang sekali lagi coba refleksikan ke diri sendiri kalau Tuhan nanya ke kita do you love me apa yang menjadi jawaban kita kiranya jawaban kita adalah yes I do Lord ya Tuhan aku mengasihi engkau dan kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan artinya kita juga pasti bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita meskipun mereka adalah orang-orang yang sulit untuk kita kasihi amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini firman Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa engkau adalah Allah yang kasih kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang adalah kasih yang sudah menyatakan kasihnya kepada kami dengan sangat jelas dan kasihmu terhadap kami tidak pernah berubah Tuhan tolong kami agar kami terus tinggal di dalam engkau sehingga kami bisa terus memiliki kasih Allah yang hebat itu dan memberikan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kami ampuni kami Tuhan jika masih ada orang-orang yang kami benci atau kami anggap musuh mampukan kami Tuhan untuk mengasihi mereka karena kami bisa mengasihi mereka dengan kasihmu bukan dengan kekuatan kami sendiri ini doa kami ya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur amin selamat menikmati